Intro Hari ini, Senin 12 Oktober 2020, RSUP Dr. Suraji Tirtonogoroklaten meresmikan fasilitas publik yaitu kantin atau rumah makan yang berada di lingkungan RSST. Koperasi Bina Sehat sebagai pihak yang mengelola kantin. Kantin ini diberi nama Kantin Bina Sehat sesuai dengan nama Koperasi Karyawan RSST yaitu Koperasi Bina Sehat. Bapak Kemalubin XKM MPH selaku Ketua Koperasi Bina Sehat RSST, memaparkan kemampuan RSST yaitu Koperasi Bina Sehat. Bahwasannya Koperasi Bina Sehat merupakan pihak yang memenangkan tender dalam pengelolaan kantin di lingkungan RSST dengan nilai kontrak sebesar Rp33 juta per tahun. Bapak Kemaludin berharap dengan berkembangnya unit usaha dari Koperasi Bina Sehat RSST bisa lebih meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kedepan Koperasi Bina Sehat RSST Klaten akan mengembangkan lagi unit usahanya yaitu dengan membangun unit kos-kosat atau homestay yang kiranya akan sangat bermanfaat bagi para pasien dari luar kota yang melakukan pengobatan di RSST. Selain itu, unit kos tersebut dapat disewakan bagi koas atau siswa keperawatan yang sedang belajar di RSST. Beliau juga memaparkan bahwasannya aset yang dimiliki oleh Koperasi Bina Sehat RSST hampir mencapai Rp6 miliar di tahun ini. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama RSST Dr. Indang Yudhya Swati Enkes didampingi Direktur Keuangan Perencanaan dan DMN Mikertut Rupini S. Hamas dan Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Dr. Juli Purnomo SPP NTH meresmikan dibukanya kantin Bina Sehat RSST. Dalam pidatanya, Ibu Direktur Utama memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada pengurus Koperasi Bina Sehat dalam pengelolaan kantin Bina Sehat dan berharap semoga dengan dibukanya kantin Bina Sehat RSST dapat menjadi fasilitas publik yang bermanfaat baik bagi pengunjung maupun karyawan rumah sakit sendiri. Beliau juga menaruh harapan semoga kantin Bina Sehat dapat menjadi percontohan dalam penerapan protokol kesehatan yaitu dengan menata tempat makan dengan menjaga jarak dan juga memberikan instrumen-instrumen penerapan protokol kesehatan ketika pengunjung sedang makan. Selain itu, saya ingin melakukan penerapan protokol kesehatan Bismillahirrahmanirrahim Grand opening Grand opening kantin Bina Sehat Alhamdulillah bisa terselenggara di hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Alhamdulillah bisa terselenggara di Kandung Binah Sehat, semoga bisa mengalami seluruh kebutuhan pasien, peneluh, keluarga, peneluh, dan peneluh saja karyawan RST, Kandung Binah Sehat, semoga barokas untuk kita. Ibu Nunut Dwi Nur Shanti, sebagai penanggung jawab Kandung Binah Sehat menuturkan, Kandung Binah Sehat akan menyajikan beraneka raga makanan baik dari sayuran, lauk-lauk, dan minuman, serta Kandung Binah Sehat akan menyajikan menu-menu makanan yang bervariati setiap harinya. Agar pelanggan Kandung Binah Sehat tidak cepat bersen dan serasa makan di rumah sendiri. Gimana mbak? Makanan di sini rasanya gimana? Enak. Enak? Rasanya? Ada komen atau kritikan atau apa? Tidak ada, enak. Eh, mantap. Teman-teman ke sini dong. Semoga subscribe. Teman-teman, ayo kita sarapan ke sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini.